yang usianya 5-7 tahun ini, dia harus punya keterampilan fisik. Untuk apa? Untuk bermain. Anak-anak dengan keterampilan fisik yang agak terbatas, itu biasanya juga mengalami hambatan dalam penyesuaian diri. Misalnya anak-anak yang terlalu gemuk, atau anak-anak yang terlalu kurus, atau anak-anak yang sering sakit, keterampilan fisiknya akan berkurang, dan dia akan memiliki ruang yang sempit untuk bermain. Jadi dia harus belajar keterampilan fisik. Di dalamnya juga termasuk bagaimana dia menjaga kesehatannya, bagaimana dia menjaga proporsi tubuhnya supaya dia bisa bebas berlari-lari, bebas berloncat-loncat, dan bebas melakukan aktivitas main apapun. Apalagi kalau di Darut Ohid, mau main apa juga ada ya. Kalau Bapak dan Ibu asli dari TK-nya Darut Ohid, saya sih betah banget kalau anak saya sekolah di sana. Sayangnya agak jauh kalau dari rumah saya. Aktivitas fisik di sana bebas, mau ngejebur gitu ya, deket kuda juga ada, mau sosorodotan sepuasnya sehari-hari juga ada, mau main apapun. Sementara di sekolah-sekolah di tengah kota itu tidak bisa mengakses sebanyak itu ya. Jadi menurut saya anak-anak yang akan bersekolah di sekolah desa Darut Ohid ini punya privilege luar biasa, punya fasilitas yang banyak, yang luar biasa. Mau main apa di sana segala ada. Jadi aktivitas fisiknya maksud saya seperti itu. Lalu dia juga harus membina sikap yang sehat dan positif terhadap diri sendiri. Anak-anak seperti ini sudah tahu saya itu cantik, saya itu kasep gitu ya, saya itu beda sama yang lain. Dia tahu, dia sudah punya harga diri, saya nggak mau dipermalukan, saya nggak mau diledekin. Anak-anak seperti ini sudah punya kepekaan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, dia sudah bergaul dengan teman-teman sebuah ya tadi ya. Maka aturan-aturan yang ada di lingkungan, dia juga akan sampai kata bu guru nggak boleh ini, kata bu guru nggak boleh itu gitu ya. Dia sudah bermain peran sesuai dengan jenis ulaminnya. Lalu dia juga sudah mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Dasarnya aja ya, bukan berarti anak seperti ini harus sudah membaca. Mengembangkan konsep untuk yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya kalau mau makan itu apa saja sih yang harus di-prepare gitu ya, apa saja yang harus dipersiapkan. Lalu mengembangkan sikap yang positif dan negatif terhadap masyarakat gitu ya. Bagaimana caranya dia memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus misalnya, atau anak-anak yang kurang beruntung misalnya, diajarin nggak di sekolahnya, bagaimana dia harus bersikap terhadap anak-anak seperti itu. Lalu yang kedelapan adalah mencapai kemandirian, kebebasan. Jadi anak-anak seperti ini, nantinya kan ditinggalin di sekolahnya makin lama ya, kalau di TK cuma 2-3 jam, nanti di SD dia bisa ditinggal dari orang tua, atau jauh dari orang tua itu sekitar 5 jam ya, sekitar 5 sampai 5. Apa itu kesiapan masuk setelah? Siap dengan matang itu beda ya. Bapak, Ibu, Guru, kita sudah berdiskusi waktu itu apa bedanya matang dan siap. Kalau kita analogikan, Bapak, Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu punya pohon mangga di rumah, ada mangga yang siap dimakan, ada mangga yang belum matang. Nah, kira-kira yang belum matang itu manganya seperti apa dan yang siap untuk dimatang itu makan itu seperti apa. Jadi yang kita akan teskan itu adalah kesiapan atau readiness. Kesiapan atau readiness itu adalah kesiapan untuk memberikan respon. Preparedness to respond or react. Bagaimana seseorang anak sudah memiliki kesiapan untuk memberikan reaksi. Jadi kesiapan itu tentunya dibekali oleh kematangan. Anak-anak yang belum siap, itu akan terlihat bagaimana dia bereaksi dikadang lingkungan. Misalnya yang paling gampang gini, yang paling gampang adalah ketika dia dites. Tanggal empat itu dia dites. Ada beberapa anak yang masih kelendotan sama ibunya. Bahkan tidak mau lepas dari ibunya. Dia ketemu orang asing itu ada anak yang sangat takut. Nah, Ibu bayangkan, Bapak bayangkan, kalau anak seperti itu, dia akan bertemu dengan guru baru, dia bertemu dengan aktivitas akademik di sekolah yang banyak. Kira-kira dia akan seperti apa. Apakah dia sudah siap atau belum. Siap itu seperti itu misalnya. Lalu kesiapan adalah perasyarat untuk belajar ke tahap sebelumnya. Jadi kalau anak-anak Ibu sudah siap, dia sudah siap untuk belajar sesuatu hal yang baru. Di lingkungan yang baru. Ini saya agak ngelag nih. Masih bisa dengar suara saya? Alhamdulillah masih. Oke, baik. Lalu, yang ketiga adalah keadaan kapasitas yang dimiliki anak sehubungan dengan pengajaran tertentu. Sama ya. Jadi kita harus tahu anak itu punya kapasitas di mana, sampai di mana. Supaya dia siap untuk diberikan pengajaran baru. Yang keempat adalah sifat atau kekuatan yang membuat anak bisa bereaksi dengan cara tertentu pada tugas atau kesalahan. gitu ya. Oke, jadi readiness itu, kesiapan itu mengukur seberapa siap anak-anak kita untuk masuk ke jendang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasi. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya adalah, jadi bagaimana cara kita bisa mengukur anak kita sudah siap atau belum? Kalau bapak dan ibu pernah punya pengalaman di melakukan pemeriksaan psikologi, ini yang mungkin pengalaman pertama bagi anak dan agak. Bagi, ini sebentar ya, iya kaya. Karena di rumah jadi begini. Jadi ini adalah cara kita untuk mengenali anak kita sudah siap atau belum, itu melalui pemeriksaan psikologi. Ini dilakukan oleh kita untuk mengenali dan memperoleh informasi, data atau referensi tentang pertumbuhan dan pertumbangan anak melalui serangkaian psikologi. Jadi mungkin ini jadi pengalaman pertama buat anak-anak, bapak dan ibu ya, untuk ikut pemeriksaan psikologi. Nah, kemudian metodenya apa? Usara metodenya yang akan dilakukan di tanggal 4 itu ada beberapa. Yang pertama, saya dan tim akan menggunakan alat tes psikologi, alat tes khusus yang didesain untuk mengukur seberapa siap atau seberapa matang anak bapak dan ibu untuk masuk ke jenjang pendidikan dasar. Lalu ada juga tes kecerdasan. Yang kedua adalah menggunakan metode observasi. Jadi saya dan tim juga akan observasi aspek-aspek yang tadi ya, aspek kognitifnya, emosinya, kemudian aspek motoriknya, dan ini menggunakan checklist behavior. Jadi ini menggunakan metode observasi. Yang ketiga, ini adalah memanfaatkan data sekunder berupa questionnaire perkembangan anak yang akan diperoleh dari orang tua dan ibu. Jadi bapak dan ibu nanti akan memperoleh G-Form dari kami yang akan di-collect begitu ya, dan akan di-share oleh pihak sekolah. G-Form ini mohon dilengkapi selengkap-lengkapnya karena G-Form ini akan kami gunakan juga sebagai data sekunder untuk memahami perkembangan anak, bapak, dan ibu. G-Formnya kayak apa nanti di-share lewat Suriana, lewat Bupuspa, ataupun lewat apa namanya yang lain gitu ya. Dan dari data ini kami juga akan meng-cross-check atau memvalidasi apa yang kami capture, apa yang kami dapat ketika dilakukan pemeriksaan psikologi ataupun observasi. Dan bisa dipahami nanti boleh ada sesi tanya-jawab juga ya. Lalu apa yang diukur nih, gitu ya. Bapak dan ibu, anak-anaknya nggak akan saya suruh baca ya. Karena bukan tugas perkembangan untuk membaca. Jadi bukan tes membaca, bukan tes menghitung, bukan tes menulis. Apa sih yang akan dites? Yang pertama adalah pengamatan dan kemampuan membedakan. Jadi yang diukur adalah bagaimana anak-anak bapak dan ibu itu bisa membedakan bentuk-bentuk tertentu ya. Jadi bukan bentuk huruf juga. Jadi kayak bentuk untuk geometri. Lalu motorik halusnya itu kami akan teskan. Lalu pengertian besar jumlah perbandingan ini number sense namanya. Bukan disuruh ngitung satu tambah dua berapa, dua kali dua berapa, enggak ya. Jadi kita hanya number sense aja. Number sense itu kayak gini misalnya. Kalau jari kamu dengan jari kuda gitu ya lebih banyak mana. Dia nggak mesti ngitung juga jari kuda berapa, jari gini berapa. Tapi dia pakai sense-nya dia kok ini lebih banyak, enggak lebih sedikit. Lalu ketajaman pengamatan, bagaimana dia bisa mengamati objek ataupun gambar secara tajam, secara kritis. Lalu konsentrasi, daya ingat, pemahaman terhadap satu objek. Misalnya dia harus memilih mana anak yang males, mana anak yang rajin, mana yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkerja lebih keras, dan mana yang males gitu ya ini juga. Lalu memahami cerita, ini akan dibacakan cerita kayak ibu dan bapak dongeng gitu. Lalu kami cek pemahamannya. Lalu yang terakhir adalah menggambar orang. Lalu kemudian apalagi yang diobservasi, yang diobservasi adalah bagaimana anak bapak dan ibu menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Karena itu akan membutuhkan waktu sekitar satu anak, itu sekitar dua jam. Dua jam sampai dua jam tiga puluh menit ya. Jadi kita akan melihat cara dia menyesuaikan diri dengan orang-orang baru, situasi baru, dan tugas-tugas baru selama kurang lebih dua jam setengah. Lalu kemampuan bekerja. Karena di situ juga kami akan memberikan instruksi-instruksi. Kami ingin melihat seberapa bisa anak bapak dan ibu untuk menyesuaikan diri pada instruksi tersebut. Lalu yang ketiga adalah kemandirian. bagaimana cara anak dan ibu untuk bisa menyelesaikan atau menuntankan sebagian besar dari tugas-tugas itu dalam waktu yang tingkat. Oke, next. Ini adalah kategori hasil pemeriksaan. Jadi tadi ada tiga kategori, Bapak. Yang pertama adalah anak yang siap untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Yang kedua adalah anak-anak yang siap dengan catatan masuk ke jenjang sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang tidak siap masuk dalam kategori untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Yang siap itu yang kayak gimana, nanti saya juga share contoh laporannya. Yang siap itu adalah kalau anak-anak bapak dan ibu ini sudah memiliki sejumlah aspek perkembangan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan seusiannya. Jadi dia siap. Jadi ada beberapa kategori tadi. Lalu yang kedua adalah siap dengan catatan. Ini berarti anak-anak ibu memiliki sebagian besar aspek perkembangan yang sudah sesuai. Tapi ada juga beberapa aspek perkembangan yang masih perlu disumlah. Ini dia siap dengan catatan. Lalu yang ketiga yang tidak siap. Ini adalah anak-anak yang aspek-aspek perkembangannya banyak yang kurang sesuai atau kurang berkembang. Dengan dibandingkan dengan tuntutan tugas perkembangannya. Jadi dia diprediksikan akan mengalami sejumlah kesulitan atau hambatan ketika dia bersekolah dan sekolah-sekolah. Jadi ada tiga kategori. Ada siap, siap dengan catatan, dan tidak siap. Mudah-mudahan ini juga bisa dipahami oleh bapak dan ibu. Nah, jadi apa yang kita harus persiapkan untuk tanggal empat? Untuk tanggal empat, itu kan hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu jadi malamnya bapak dan ibu kasih tahu besok kakak atau adik besok kita ke sekolah ya. Besok itu kakak akan ketemu dengan, boleh pakai istilah ibu guru, boleh pakai istilah ustazah, nanti juga ada cowok juga sih dari tim saya. Boleh ketemu ustaz, boleh ketemu pak guru yang baru. Besok main bareng-bareng. Boleh dibilang main, nggak usah dibilang tes juga sih. Sekolah biasa aja, tapi ibu gurunya mungkin baru, mentemannya baru di kelasnya. Kakak tenang aja, karena nanti permainannya ataupun tugas-tugasnya tuh tugas-tugas yang udah biasa kakak adepin selama ini, jadi nggak usah takut, pasti bisik. Beritahukan apa yang akan dia hadapi besok. Besok kita mulai jam 8 ya kak ya, jadi kita pergi dari rumah jam 7. Jadi kakak bangun jam setengah. Prepare. Setting mental itu sangat penting buat anak-anak sebesar ini. Anak-anak sebesar ini tidak punya kapasitas banyak untuk menghadapi stress. Jadi pastikan mentalnya kuat. Kuat maksudnya tuh mentalnya siap. Apa dia tahu, betul itu saya mesti ngapain. Ajak dia untuk pilih bajunya yang mau dia pakai. Ajak dia untuk persiapin tempatunya yang dia mau pakai, tempat minumnya, makanannya, cendilannya gitu. Perlihatkan juga ikhlasnya ibu dan bapak ya. Bahwa ibu dan bapak juga cukup banget ngadepin apa yang akan dihadapi besok. Kemangatnya ditularkan pada anak-anak. Beritahu akhir-akhir besok itu ngapain. Termasuk kalau misalnya ibu bapak mau nunggu atau nggak. Tuh ya, kalau mau tunggu sampai selesai, boleh bilang, Abi cuma uni bedok di luar kelas ya. Atau misalnya dibilangin, Abi besok cuma ngedrop aja. Jam sepuluh, Abi jemput lagi boleh. Jadi persiapkan. Anak-anak sebesar ini sudah sangat tahu apa yang akan terjadi besoknya. Akhirnya, sudah sangat bisa diajak diskusi. Aku boleh bawa ini nggak? Aku boleh bawa itu nggak? Aku boleh bawa permen, aku boleh bawa coklat, aku boleh bawa makanan. Itu boleh dibilangin ya. Yang kedua, pastikan anak dalam kondisi kesehatan yang terima. Bapak dan ibu yang sudah pernah sipotes atau belum pernah sipotes ini merequire mempersyaratkan kondisi fisik yang terima. Kalau lagi sakit lebih baik nggak usah. Bilang aja sama Pak Suriana atau yang lain bahwa anak-anak yang nggak enak badan lagi sakit atau terutama kalau sakit ya. Kalau aneh-anak sakit nggak usah dipakit. Jadi lebih baik reschedule aja. Jadi kondisi kesehatannya harus lagi oke, Pak. Itu ya. Lalu pastikan anaknya sudah makan pagi, Bapak ibu jangan jangan kelaperan ya. Kondisi lapar itu bikin anak-anak krenggi, bikin bednya sama lah. Sama Bapak ibu juga kan kalau lagi apa, kalau lagi lapar kan krenggi. Sama anak-anak kita juga krenggi kalau lagi makan. Kalau lagi lapar. Jadi pastikan dia sudah makan pagi, jangan kekenangan, jangan juga kurang. Bauin minum yang banyak. Lalu tidak ada persiapan khusus ya. Jadi Bapak ibu anak-anaknya nggak usah di-lessin dulu, nggak usah belajar apapun malamnya. Malamnya biasa aja dan pastikan dia tidak terlalu malam. Itu aja. Oke. Kayaknya ini langsung dari saya. 30 menit ya. Cukup ya Pak Suriana dan Bapak-Bapak ibu sekalian. Ini penjelasan yang saya lakukan. Oh iya, satu lagi. Saya mau share contoh lapor. Kalau saya kecepatan atau apa bisa langsung chat aja. Kalau ibu dan Bapak ada yang mau bertanya bisa langsung chat juga. Sudah tertampilkan di layar ya. Oke. Sebentar ya. ini adalah laporan hasil pamerik. Jadi Bapak dan Ibu akan melihat nanti para pecep dasar namanya ada di kategori kategorinya dari superior sampai defective. Di atas rata-rata, rata-rata, rata-rata bawah dan sebagainya ini adalah kategori yang saya peroleh saya dan tim proleh dari tes kecerdasan skalanya PMC atau PMC color. Lalu ini yang tadi saya bacakan ya. Dari pengamatan kemampuan membedakan motorin halus. Ini ada profil nih Bapak Ibu. Kebenaran Bapak Ibu bisa menjemah ya. Di sini ada belum matang, ragu-ragu dan matang. Kalau si bunderan-bunderan ini apa ini? Lingkaran-lingkaran ini banyak masuk kategorinya matang dia berarti sudah siap untuk masuk sekolah dasar. Kalau dia ada di ragu-ragu atau yang warna abu-abu banyaknya di situ kemungkinan dia siap dengan catatan. Kalau dia banyaknya di sini lingkarannya di belum matang ada kemungkinan dia tidak siap. Jadi Ibu lihat penyebaran lingkarannya ada di mana? Ada di kategori belum matang, ragu atau matang. Lalu selanjutnya ini adalah profil aspek tinggal laku yang tadi saya jelaskan juga ya. Penyesuaian dirinya, kemampuan bekerjanya dan kemandiriannya. Bapak dan Ibu juga bisa melihat lingkarannya kebanyakan ada di mana? Di kategori matang kah atau belum? Gitu ya. Oke, nanti ada gambaran dan nanti ada nantarannya juga. Gitu. Ya, ini yang akan sekolah share mengalui tim saya. Ini bentuknya. Dan kalau saya tidak salah nanti juga akan ada parenting-nya lagi ya. Pasturiannya ya. nanti akan ada prosesnya lagi. Jadi setelah tanggal 4 itu kami akan mengumpulkan data melakukan tes kematangan lalu di meeting-kan begitu ya, di scoring, dibuatkan laporannya. Lalu laporannya akan kami share ke sekolah. Kalau sudah biasanya akan dilakukan lagi sosialisasi hasil. Kalau hari ini kan agendanya adalah sosialisasi proses tes kematangannya, kalau nanti setelah ibu dan bapak memperoleh hasilnya, maka saya akan membantu bapak dan ibu untuk lebih memahami lagi hasil tes kematangannya. Begitu, bapak dan ibu, silakan kita open discussion ya. Ayah Bunda, silakan apabila ada yang ditanyakan raise hands ya, tangannya menggunakan emotion. Kalau gak bisa open cam, bisa di chat juga ya, Pak Agung ya. Silakan Ayah Bunda, boleh melalui chat ataupun dibuka kameranya. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Sudah pintar-pintar kayaknya ya, sudah pengalaman semua ya. Masya Allah. Ada satu. Assalamualaikum, Ibu mohon izin kalau dari tabel belum matang, apa ada kemungkinan tidak diterima dari Bunda Danis. Oke, dari Bunda Danis. Oke, sebetulnya kalau belum matang ini kategorinya nanti biasanya sih akan ada diskusi ya, ya Pak Suriana ya. Betul, ada komitmen. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Suriana kira-kira seperti apa. Silakan, Ustaz Suriana. Bapak Ibu izin. Ibu Sarah, terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Persiapan untuk tes-psikotes Ananda yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Sarah. Terima kasih banyak dari kami selaku panitia ataupun dari guru SD dari Tauhid. Dan kepada Ayah Bunda juga kami ucapan jajah pemula khair sudah berkenan menyempatkan untuk menyimak ya. Nah, di sini kalau misalkan ternyata tadi kebanyakan lingkarannya ternyata belum matang gitu ya. Nah, ini akan ada komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua. Diskusi, betul, bentuknya. Dan ini akan dikembalikan kepada orang tua. Jika memang orang tuanya pengen tetap masuk ke SD dari Tauhid, berarti nanti akan ada komitmen dengan sekolah. Contohnya seperti ini. Jadi, kalau misalkan ternyata komitmen yang kami tawarkan, tiga bulan pertama masuk ke SD dari Tauhid, nanti akan direpot kembali. Dan ini kerjasama antara guru ataupun wali kelas dengan ayah bunda yang bersangkutan. Jadi, kalau misalkan sudah tiga bulan, kemudian kami report kembali bagaimana perkembangannya. Jika lo ternyata Alhamdulillah ada perkembangan yang signifikan, yang luar biasa, bisa mengikuti, berarti dianggap bisa lanjut di sekolah SD dari Tauhid. Namun, jika ternyata masih belum ada perubahan, ini mohon maaf, nanti akan dikembalikan kepada orang tua. Seperti itu sih bunda. Jadi, selama tiga bulan itu bisa di stimulus, tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun dilaksanakan. Seperti itu. Oke. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Suryana. Luar biasa nih, masih banyaknya Pak Agung nih. Banyak nih. Apakah sudah terjauh dengan jelas bunda Danis? Oke, saya mau izin menambahkan ya. hasil psikotest ini sifatnya baseline ya. Baseline itu dasar dasar deteksi gitu. Jadi, biasanya saya dan pihak sekolah juga akan berkoordinasi pada anak-anak yang siap dengan catatan atau tidak siap. Tadi betul kata Pak Suryana akan ada akan ada diskusi dan juga ada komitmen ya, Pak ya. Kalau yang sudah-sudah dari tahun kemarin ada komitmen perubahan apa yang akan dicapai anak dalam 1-3 bulan ke depan. Nah, Bapak dan Ibu sebetulnya pertanyaannya apakah hasil psikotest ini bisa berubah atau tidak? Sangat bisa berubah. Apa yang saya potret di tanggal 4 Maret itu adalah baseline yang bisa digunakan oleh Bapak dan Bapak Ibu dan Bu Guru untuk melihat apa saja aspek yang sudah berkembang dan aspek apa saja yang belum berkembang. Perkembangan perkembangan atau perubahan perubahan aspek perkembangan di anak-anak itu cepat banget ya. Gak kayak Pak Suriana sama Pak Agung gitu ya lama berubahnya gitu ya move on-nya lama. Kalau anak-anak itu bahkan dalam hitungan minggu seminggu ini dia agak pemalu tapi mau dua minggu kemudian kok kayaknya dia udah bisa berubah ya. Nah, seperti itu. Jadi, artinya kita akan memberikan kesempatan ya Pak Surina. untuk bisa melihat perubahan dari Bapak dan Ibu. Tentunya hal ini dibarengi oleh stimulasi yang terstruktur, terukur, dan konsisten yang dilakukan oleh orang tua maupun di sekolah. Itu mudah-mudahan menjawab ya Mam Danis. Jadi, apakah itu sudah pasti tidak diterima belum pasti. Jadi, kita akan lihat dulu. Kita akan memperlakukan anak ini satu per satu subjektif. Bukan subjektif, artinya satu per satu. Inklusi. Tidak akan dipukur rata bahwa yang tidak diterima itu sudah pasti, tidak siap itu sudah pasti diterima. Jadi, ada forum-forum untuk berdiskusi ataupun berenggosiasi. Seperti itu ya. ternyata masih banyak yang menunjukkan pertanyaan. Selanjutnya, Bunda Jaidan, kalau dari tes sampai keluar hasilnya biasanya berapa lama? Dua sampai tiga minggu, Ibu. Oh, baik. Jadi, kalau ini 4 April, di akhir apa itu, April, Mei itu Ibu-Bapak-Ibu sudah dapat. Biasanya rekapsi lebih cepat. Kalau rekapitulasi lebih cepat. Bisa jadi dua minggu sudah hasilnya keluar. Satu sampai dua minggu. Baik. Selanjutnya, izin bertanya, pelaksanaan psikotest ada berapa rangkaian tesnya? Nah, ini kalau dari tim saya, ini dua jam sampai dua jam tiga puluh menit, Bu. Satu anak. paling lama banget itu dua jam setengah. Tapi biasanya dua jam juga sudah selesai. Nah, apakah mungkin ini nanti akan dijelaskan juga oleh pihak sekolah apa saja yang akan dihadapi anak itu seharian. Tapi kalau dari saya, anak-anak ibu itu akan bertemu dengan tim saya itu sekitar dua jam tiga puluh. Selanjutnya, ada lagi. Ini sistemnya interview-nya personal atau bagaimana, Bu Sarah? interview yang mana nih? Tes psikotestnya. Oh, klasikal. Anak-anak nanti bareng-bareng. Nggak interview sih, bukan interview ya. Jadi tes, tes kematangan. Jadi nanti dia dalam satu kelas itu ada empat atau lima anak dipandu oleh satu orang tester dan satu orang observer. Jadi nanti anak-anak bapak dan ibu ini akan bareng-bareng kayak di kelas aja. Kayak di kelas dia TK ya. Atau dipaut. Seperti itu. Nanti ditemani oleh dua orang ibu guru lah. Bilangnya ibu guru aja. Itu. Seperti itu. Selanjutnya nih, terakhir ya. Dua lagi ya. Kalau hasil tes akan disampaikan kepada orang tua berapa hari setelah psikotest, Agar orang tua dapat melakukan stimulus juga sebelum Juli. Kalau anak-anaknya ada aspek yang belum matang. Siap, ibunya semangat sekali ya. Keren. Jauh dari Bunda. Bunda Alesha ya. Oke. Oke bu, secepatnya dalam arti secepatnya itu saya bisa memberikan waktu sekitar dua sampai tiga minggu ya bu dari hasil dari tanggal empat. Saya tahu lebih cepat, lebih baik. Mudah-mudahan kita juga bisa mengupayakan secepat mungkin hasilnya supaya bapak dan ibu bisa langsung berkoordinasi, berdiskusi dengan pihak sekolah. Kalau misalnya perlu diskusi dengan saya juga kita lihat kategori anaknya ya. seperti apa. Mudah-mudahan memang bapak dan ibu yang ada di sini hari ini bisa berkomitmen ya terhadap memberikan stimulus-stimulus apa saja terhadap anak-anak kita. Baik. Terakhir, anaknya pas lagi kurang sehat nanti psikotestnya mandiri atau bagaimana? Ini difasilitasi oleh sekolah Bu. Jadi ada biasanya kalau saya janjian sama sekolah saya tidak akan hanya memplot di satu hari saja. Akan ada satu hari yang disepakati oleh sekolah maupun ibu bapak yang anaknya tanggal 4 tidak bisa hadir. Tapi kalau bisa sih hadir semua ya Bapak Guru Pasiriana mudah-mudahan anak-mudahan anak kita sehat ya sampai tanggal April. Kalaupun tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu jadi akan ada plot khusus bagi mereka yang susulan. Terakhir Bu Sarah anak yang dihadapinya dengan lingkungan baru kadang suka berubah mood dan sikap anak pada saat psikotest misal si anak yang biasanya normal-normal saja tapi karena lingkungan baru si anak jadi diam atau apa itu akan mempengaruhi nilai yang keluar? Oke nilai yang keluar itu artinya lebih pada gambaran Bu kalau saya melihat disini ada anak yang berubah mood ketika dia menghadapi lingkungan baru maka gambarannya adalah anak butuh waktu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru jadi apakah itu menjadi anak itu tidak siap anak itu jadi siap ataupun tidak siap ataupun siap dengan catatan tentunya itu akan berpengaruh tapi berpengaruhnya itu lebih pada bahwa ibu punya gambaran saya punya gambaran dan guru punya gambaran bahwa anak ini butuh waktu untuk bisa memasuki lingkungan yang baru tidak apa-apa jadi nanti kalau misalnya anaknya tidak mood ibu bisa tungguin kok boleh ditungguin jadi kalau tidak anaknya mogok kalau yang tahun kemarin kalau tidak salah ada yang sampai mogok ada yang sampai mogok artinya dia tidak bisa menyelesaikan tesnya nah ini termasuk kategori anak yang akan melakukan kesusulan tes jadi kita juga tidak akan maksain banget jadi kalau anaknya lagi benar-benar bete benar-benar tidak bisa diajakin lagi kita juga tidak akan maksain baik Masya Allah Ibu Sarah terima kasih atas ilmunya hari ini arahannya gue ada satu lagi eh Pak ada satu lagi nih Pak boleh-boleh apakah nanti perlu bawa hasil psikotest dari TK boleh bawa aja boleh-boleh boleh kalau anaknya sudah pernah tes kematangan ataupun psikotest apapun-apapun saya akan sangat senang saya dengan tim akan sangat senang untuk bisa membacanya dan menjadikan itu sebagai salah satu data yang melengkapi gambaran dari perkembangan anak ibu jadi kalaupun ada pernah bu pernah sidik jari kek pernah foto aura pernah apapun anaknya pernah tes kematangan ini bu pernah tes ini bu anak saya lagi terapi bu anak saya lagi terapi bicara anak saya lagi terapi motorik anak saya lagi terapi pedago di bawah semua ya ibu datanya nanti kasih sama tester saya di kelas saya akan ada disitu insyaallah tanggal 4 saya akan berkeliling ke kelas-kelas mudah-mudahan bisa ketemu dengan bapak dan ibu gitu ya jadi ini pertanyaan bagus kalau sudah pernah pas lulus TK ataupun pernah melakukan pemeriksaan apapun atau dia sedang dalam kondisi terapi dan dalam pengawasan dokter pengawasan psikolog silahkan ibu cantumkan nanti di questionnaire dan ibu bisa share pada saya juga dan guru-guru disini begitu bapak dan ibu baik masya Allah terima kasih kepada ibu Sarah selaku psikolog yang sudah bekerjasama dengan SD darut sekurang lebih 4 tahun ibu Sarah ya 4 lebih lah pokoknya pas pas COVID juga masih banyak pertanyaan mungkin nanti ayah bunda di sesi selanjutnya ketika tes BPDB di tanggal 4 Maret kemudian Ustaz Surianna apakah ada yang mau ditambahkan silahkan Bismillahir izin ya Pak Agung untuk menambahkan dan mungkin memperjelas lebih memperjelas priha yang di sekolah di peraturannya Bu Sarah izin ya tadi ada beberapa ini yang berkaitan dengan sekolah terutama ini apa namanya tadi yang menarik itu ketika Bu Sarah katakan dalam seminggu aja anak tuh bisa berubah kalau kita stimulus gitu ingin berubah nah mungkin disini salah satu solusinya jika memungkinkan anandanya untuk lebih matang lagi untuk berubah lebih baik gitu ada waktu satu minggu ya kurang lebih jadi boleh ayah bunda untuk menstimulus di rumah tapi bukan belajar bentuknya ya jadi kayak diajak ngobrol karena bentuknya juga tesnya nggak membaca nggak berhitung secara langsung gitu tapi kayak membedakan kemudian motor kalus seperti itu ya ayah bunda jadi boleh ada sekitar satu minggu jadi disstimulus di rumah dan dipastikan gitu ya kemudian yang selanjutnya untuk tadi ya untuk di sekolah gitu karena ini lingkungan baru dimohon kepada ayah bunda jika sudah mengantarkan boleh ayah bunda pulang terlebih dahulu gitu ya itu lebih baik karena ananda betul tadi kata besara mereka akan berada di lingkungan yang baru dan ini pertama gitu nah nanti mungkin ayah bunda juga penasaran kan dengan responnya seperti apa gitu sampai misalkan dari jam 8 sampai jam 10 ditinggal orang tua dan itu di SD gitu kelas SD dan lingkungannya baru jadi nanti mungkin terasa gitu kalau misalkan ditinggalkan ataupun gak terlihat wujudnya gak ada di sekitar SD Darwetawid itu kayaknya lebih bagus ya Musa Raya jadi kayak oh ananda berarti kan ketika udah selesai pas dijemput bahagia gitu gak nangis apa-apa tapi ketika emang pas dijemput ternyata agak sedih atau gimana mungkin ada sesuatu mungkin ya nah berarti ada waktu udah tahu stimulus yang harus disstimulus di rumah seperti apa karena lingkungan baru itu seperti itu kemudian yang selanjutnya untuk ini ya untuk hasil psikotest tadi bawasannya dari kita juga tadi ada report secara keseluruhan ya Busarah ya jadi kalau misalkan report secara keseluruhan nanti itu dalam waktu dua minggu Busarah atau tiga minggu dua minggu dua minggu dua minggu ya nah namun untuk report secara mandiri tadi ya hasil yang ditampilkan secara mandiri per orang nah itu nanti di bulan Mei jadi tidak bisa cepat secepat kayak yang rekap gitu ya bahasanya rekapan atau rangkuman seperti itu kemudian selanjutnya insya Allah untuk penjelasan yang sekarang zoom nanti akan di share dan mungkin mohon maaf ya ayah bunda tadi saya telat merekod gitu tapi alhamdulillah sih tadi di awal hanya beberapa yang dijelaskan dari busarah yang terlewat hanya dua slide sampai tiga slide yang terlewat itu busarah pas pembukaan nanti slide-nya saya share juga kok ya alhamdulillah itu slide juga insya Allah nanti di share ya di grup ayah bunda kemudian ada yang rise hand Pak Sur nah itu ada yang rise hand Pak Agung boleh ini yang rise hand terlebih dahulu baik silahkan kepada kepencet atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu baik silahkan kepada Ibu Iwin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu pencet kali ya pencet kayaknya Ibu Iwin baik silahkan lanjutkan saja Ustaz Riana mohon maaf tadi mungkin 4 April 4 Maret maksudnya ya bunda 4 Maret ya 4 Maret jadi Sabtu depan jadi tinggal satu minggu lagi ada waktu untuk menstimulus seperti itu itu saja Pak Agung cukup baik nanti informasi lebih lanjut insya Allah lewat dan sekarang nanti oleh Pak Agung juga ada penjelasan baik terima kasih kepada Ibu Sarah atas ilmunya dan pengarahannya terkait persiapan tes kematangan sosialisasi PPDB tahap yang kedua terima kasih Ustaz Riana juga dan selanjutnya akan share terkait tata tetip terkait pelaksanaan tes sosialisasi tes PPDB tahap kedua sudah muncul ayah bunda bapak ibu semuanya alhamdulillah sudah baik tata tetip tes tahap kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023 di hari Sabtu yang pertama peserta hadir maksimal 15 menit sebelum tes kemudian yang kedua peserta melakukan registrasi ulang saat kedatangan insya Allah nanti ada meja kedatangan kemudian yang ketiga jika berhalangan hadir maka maksimal konfirmasi H-3 kemudian yang keempat peserta menggunakan baju bebas sopan dan menutup aurat Iwan ataupun Ahwat kelima peserta menggunakan kartu peserta selama kegiatan berlangsung insya Allah nanti akan dibagikan kemudian yang kelima peserta menggunakan peserta diwajibkan sarapan dan dalam kondisi sehat boleh membawa tambah atau botol minum saat tes kemudian yang terakhir kegiatan berlangsung kurang lebih 90 menit kelas 1 dan 120 menit untuk kelas pindahan jadi itu tata tertib terkait tes tahap 2 PPDB di Sabtu 4 Maret 2023 boleh ayah bunda nanti di foto ataupun nanti akan di share oleh panikia PPDB silahkan saya beri waktu 1 menit untuk di foto ataupun di screenshot silahkan untuk di screenshot ataupun di foto terkait tata tertib tes tahap 2 PPDB baik sudah ya ayah bunda selanjutnya yaitu akan informasi terkait kelompok ya ayah bunda daftar kelompok tes psikotest nah sudah muncul ayah bunda semuanya terkait tes dari kelompok 1 kita bacakan ya kelompok 1 ruangannya di Abu Bakar itu letaknya di lantai 1 yang pertama yang pertama Ananda Halib Al-Fatih Wijaya Muhammad Jai dan Safaraj kemudian yang ketiga Raihan Hamizan Ilma kemudian Zia kemudian Altan kemudian Ashadiyah kemudian Muhammad Zian itu untuk kelompok pertama yang ruangannya di ruang Abu Bakar lantai 1 insya Allah nanti ada pengarah untuk menuju ke ruangannya masing-masing selanjutnya kelompok 2 Emran Irshad Atalia Alif Fiyandra Aisyah Ataya Azga dan Alifah untuk ruangannya sama bersebelahan dengan ruangan Abu Bakar yaitu di lantai 1 selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu ada Tafana Jahira Muhammad Jakir Hirena Hasna Maryam itu di lantai 3 naik lagi satu lantai di kelas Alparabi nanti ada pengarah untuk keruangannya juga sama selanjutnya di kelompok keempat ada Adanis Muhammad Arkanza itu di kelas Biruni bersebelahan dengan kelas Alparabi di lantai 3 selanjutnya untuk untuk sesi kedua yaitu ada Ahmad Fadlan Ahmad Zafran Askara Kainan Alia Razga Navia itu di kelas Abu Bakar kemudian untuk kelompok 2 Ahmad Fawaz Kai Arshad Muhammad Damas Reina dan Alisha jadi dibagi 2 sesi ayah bunda untuk jam 8 sampai jam 10 itu kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk sesi kedua 10.30 sampai jam 12 itu kelompok selanjutnya nanti ada pengarahan untuk keruangannya masing-masing baik seperti itu ayah bunda silakan diberi waktu untuk dipoto atau screenshot 2 menit untuk mempotokkan kelompoknya nanti juga akan ditempel dipajang di setiap ruangannya masing-masing silakan ayah bunda dipotokkan atau boleh di screenshot nah untuk pindahan bisa nanti di perpustakaan ya ayah bunda di lantai paling bawah dekat tangga baik itu ya yang paling bawah ini tes sesi yang kedua manga dipotokkan ataupun di screenshot insyaallah nanti juga akan di share dan ditempel di ruangannya masing-masing ayah bunda baik ayah bunda sudah ya baik masyaallah terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi tes PPDB tahap yang kedua dan terima kasih banyak kepada ibu Sarah yang telah membantu dan pengarahannya terkait tes kematangan sosialisasi dan pengarahannya dari kami panitia tes PPDB mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan kami tunggu ayah bunda kehadirannya di hari Sabtu untuk tes kematangan ananda semuanya sekian dari Assalamualaikum 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 Ustad Aufwan ini tadi ada beberapa nama yang sepertinya belum masuk ke sana boleh di cek di kolom chat Baik Raisya Paradilah ya Raisya Gibson Gibran Baik terima kasih ayah ayah nanti akan dimasukkan ke kelompoknya Muhammad Asan belum ada, Raya Faradillah Muhammad Ibran Fata Al-Fatih ada sekitar satu, dua tiga ada tiga orang ya nanti akan dimasukkan ke kelompoknya, bisa nanti komunikasikan di grup ya grup PPDB baik, terima kasih Ayah atas informasinya kita tutup untuk kegiatan sosialisasi PPDB tahap kedua ini semoga Ayah Bunda diberikan kesehatan, kemudahan kelancaran, segala aktivitasnya mohon maaf atas kehilafan dan kesalahannya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam berarti nanti untuk nama yang belum masuk, kita para orang tua tinggal menyampaikan di grup aja ya Ustadz ya betul Ayah baik ya siap terima kasih Ustadz sama-sama Ayah Bunda terima kasih Ustadz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih